jadi jangan ngatur cara wanita berpakaian atur dulu nah gitu konsepnya jadi secara aspek hukum tindakan kejahatan itu terjadinya niat dan kesempatan kalau misalnya kesempatan yang ada niat yang gak ada itu gak akan terjadi kalau misalnya perempuan pake baju seksi lewat secara naluri laki-laki yang normal dia pasti nafsu dan bisa terjadi pemerkosaan dan perintah menutup aurat itu gak cuman hanya perempuan bos laki-laki juga menutup aurat dan jangan samakan perintah agama sama budaya disamaratakan gak bisa perintah agama menutup aurat itu memang ada dalam Al-Quran dan buat mas Permadi janganlah buat pernyataan yang membuat umat islam jadi bergesekan satu sama lain nanti yang ada mereka marah dan ujungnya demo yang repot siapa polisi lagi ngamanin demo jadi udahlah cukup sampai sini aja oke nah baik saudara-saudaraku itulah tadi ya sekilas terkait masalah ini pak polisi ini mengingatkan abu janda ya wah ini tanda-tanda sebelum lanjut kawan yang belum subscribe silahkan di subscribe jangan lupa like dan bagikan nah saya bacakan sedikit dulu beritanya terkait apa yang disampaikan pak polisi ini ya saya bacakan aja dari demokrasi.id dengan judul sentil abu janda soal pakaian wanita apara kepolisian ya tadi ya mas Heru ya jangan samakan perintah agama dengan budaya jadi video tadi ya viral di mana yang tadi bernama mas Heru SW menanggapi pernyataan pegiat media sosial permadi area alias abu janda soal pakaian wanita viral di media sosial jadi video ini tadi viral di media sosial kawan ya di mana video ini seorang apara kepolisian menyintil abu janda soal pakaian wanita ya ini viral usai diunggap pengguna twitter tukan rosok seperti dilihat pada Jumat 17 Desember 2021 dalam video itu awalnya nampak cuplikan jadi yang awal itu nampak cuplikan abu janda meminta kepada laki-laki untuk berhenti mengatur cara wanita berpakaian menurut abu janda bukan pakaian wanita yang memici terjadinya kasus merkesan melainkan pikiran musum dari laki-laki jadi jangan ngatur cara wanita berpakaian atur dulu otakmu kawan ujar abu janda menanggapi pernyataan abu janda tersebut aparat kepolisian yaitu Bapak Heru SUI pun lantas menjelaskan secara aspek hukum kejahatan pemerkasan bisa terjadi jika ada niat dari pelaku dan juga kesempatan menurutnya jika kesempatan ada namun dia niat tidak ada maka kejahatan pemerkasan itu tidak akan terjadi bukan begitu konsepnya jadi secara aspek hukum terjadinya kejahatan itu karena ada niat dan kesempatan kalau misalnya kesempatan ada tapi niatnya tidak ada kejahatan itu tidak akan terjadi jelasnya Heru juga mengungkapkan bahwa secara naluri pria normal pastinya akan nafsu apabila melihat perempuan seksi lewat dan itu bisa menimbulkan terjadinya terjadinya perkosaan kalau misal perempuan seksi lewat ya secara naluri laki-laki ya normal dia pasti nafsu dan bisa terjadi pemeriksaan tuturnya selain itu ia juga meyakini bahwa perintah menutup aurat tidak hanya berlaku untuk wanita saja tetapi juga pria oleh karena itu aparat kepolisian diatas nama Heru SW meminta kepada Abu Janda agar tidak menyamakan perintah agama Islam terkait menutup aurat dengan budaya karena perintah tersebut ada di dalam Al-Quran dan perintah untuk menurut itu tidak hanya untuk perempuan bos laki-laki juga menutup aurat jangan samakan perintah agama sama budaya disamaratakan gak bisa perintah agama menurut aurat menutup aurat itu memang ada dalam Al-Quran tegasnya bah 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 semakin heboh ini jadi jika selama ini ya jika selama ini tokoh-tokoh ulama sudah mengingatkan Abu Janda para netizen sudah banyak yang mengingatkan Abu Janda mungkin sudah jutaan lah tapi malah semakin jadi-jadi nah kita lihat ini kawan bagaimana kalau sudah seorang polisi yang sudah mengingatkan dengan baik sebelumnya saya hormat dulu kepada Mas Heru para Polri yang yang mau mengingatkan Abu Janda karena selama ini tokoh agama para netizen bahkan sudah jutaan tuh yang mengingatkan Abu Janda agar tidak aneh-aneh nah sekarang ada seorang aparat Polri ini yang mengingatkan Abu Janda saya ingin lihat ini apakah Abu Janda semakin menjadi-jadi atau kau diam nanti kita lihat yang jelas ini tanda-tanda kurang baik sudah ini Abu Janda sudah diingatkan oleh aparat kita belum tahu bagaimana reaksi Abu Janda apakah mau membalas komentar Mas Heru sebagai para Polri yang mengingatkannya demi kebaikan atau kau diam kalau diam ya Alhamdulillah tapi kalau polisi saja pesan polisi saja yang mengingatkan dia tidak ditetap malas makin jadi-jadi saya kurang paham seperti apakah Abu Janda sebenarnya ini dan siapakah dia kalau seorang polisi saja aparat negara yang menyampaikan dari segi aspek hukum kalau polisi saja tidak didengarkan kemudian kemudian dia mesti melukukan yang sama nah terus Abu Janda itu siapa yang bisa mengingatkannya tokoh ulama sudah tidak bisa netizen jutaan orang sudah tidak bisa kita lihat sekarang ini ya Pak Polisi yang mengasih pesan mudah-mudahan tidak begitu karena intinya disitu Mas Heru bilang kalau umat Islam ini turun gara-gara Abu Janda aksi demo yang sibuk juga polisi Abu Janda eh malah dia ngopi-ngopi dimana itu akhirnya polisi lagi yang sibuk yang harusnya itu kegiatan polisi itu normal tiap hari itu ada sudah rutin ini nambah-nambah kerjaan polisi ini kawan semoga dengan adanya pesan yang disampaikan oleh Mas Heru ini Pak Polisi Adi Armandu bisa interpeksi diri kalau sudah polisi juga sudah tidak mau didengarkan entahlah ke depan mau bagaimana yang jelas ini tanda-tanda kerambah ini kalau sudah mulai diingatkan oleh seorang aparat demikian kawan bagi saudara aku yang ingin menyampaikan pesannya di kolom komentar video saya hindari bersifat kebencian hinaan cacian makian merendahkan maupun meremehkan kawan bagikan videonya kawan biar semakin banyak rakyat Indonesia yang tahu bahwa Abu Janda sudah diberikan pesan yang nasihat yang baik oleh Pak Polisi bagaimana reaksinya Abu Janda salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka selamat menikmati